Tiga bangunan yang terdiri dari dua rumah dan satu garasi milik warga di Kelurahan Jombang, Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Ludes terbakar. Api dengan cepat membesar hingga merembet kebangunan lain. Diduga kebakaran terjadi akibat adanya hubungan arus pendek di salah satu rumah. Sejumlah warga sempat berusaha melakukan pemadaman dengan menggunakan alat seadanya, namun api yang cepat membesar membuat warga kesulitan. Mendapat laporan dari warga, empat unit mobil pemadam kebakaran milik Dinas Pemadam Kebakaran dan Pertolongan Kota Cilegon diterjunkan ke lokasi. Setelah melakukan penyiraman sekitar dua jam, petugas yang dibantu warga akhirnya berhasil memadamkan kobaran api. Awalnya belum diketahui, tapi masyarakat antrosias, pertama memang ditangguhannya sama masyarakat, hitungan berapa menit, tim kami meluncur ke PKP. Pak, ini yang terbakar ini dua bangunan apa gimana? Meski tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian material akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Ariel Maranus dan Rico Alfredo melaporkan dari Kota Cilegon.